selamat menikmati saudara dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan diri-diri Tuhan ya, semuanya saudara dalam keadaan baik-baik saja, ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengucap semua, dan spesialnya saya mengucapkan buat seluruh keluarga jemaat, TOG selamat, ya, dimanapun Anda menyaksikan ibadah online, dimanapun saat ini Anda berada pastinya sekarang kita sangat mudah untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan ya, jadi di dalam situasi yang sekarang ini tentunya mengajarkan kita walaupun dimana juga kita berada, kita harus tetap, ya mengutamakan mencari Tuhan tak kisahlah kamu ada saat ini di dalam di dalam kilang di tempat kamu bekerja maupun kamu saat ini di dalam bilik di dalam ruangan tamu ya, itu adalah satu cabaran untuk saudara supaya saudara tetap meluangkan waktu mencari hadirat ke Tuhan terus menggali-menggali firman Tuhan ya, sebab segala firman Tuhan itu baik untuk rohani kita ya seperti makanan dan jasmani ya makanan jasmani juga baik untuk kita kalau kita tidak makan makanan jasmani maka kita akan menjadi lemah tidak kuat ya mungkin kita tidak boleh bekerja mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa saudaraku begitu juga dalam halnya rohani kita ya kalau kita tidak memberi makan rohani kita maka rohani kita akan semakin lemah maka kita akan menjadi gampang jatuh gampang setiap kali mengalami masalah kita akan tidak kuat untuk menghadapinya sebab itu kita digelakkan untuk senantiasa mencari firman Tuhan membaca firman Tuhan merenungkan firman Tuhan seperti sharing firman saya ya saudara di minggu yang lalu ada yang masih ingat kalau anda yang masih ingat puji Tuhan ya jadi dikatakan kalau rohani saudara mau bertumbuh saudara harus memakan vitamin itu vitamin itu untuk rohani kita itu ya yaitu firman Tuhan satu tablet satu hari kalau saudara memahaminya kalau saudara merenungkannya melakukannya itu lebih daripada cukup saudara membaca firman Tuhan dengan 10 pasal mungkin 15 pasal atau lebih itu lebih daripada cukup saudaraku ya jadi kalau satu hari saudara membaca firman Tuhan itu baik untuk rohani saudara ya jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan hari ini saya mau bawakan seri firman Tuhan ya mengenai tajuknya yang berbeda lagi ya jadi disini saya akan bawakan firman Tuhan komitmen untuk mengalami hidup yang terus naik ke level selanjutnya saudara mau terus naik atau saudara harus atau saudara mau turun pilihan ada di tangan saudara ya pilihan itu saudara yang tentukan sendiri bukan orang lain bukan orang yang berada di sekililing saudara bukan itu yang menentukan pilihan ada di tangan saudara ya saudara yang terkasih dalam Tuhan apapun keadaan hari-hari ini keadaan kita ya banyaklah mengucap syukur saudara pegang janji Tuhan ya saudara ya Tuhan Yesus itu setia Tuhan Yesus itu baik Tuhan Yesus itu berdiri buat saudara dan saya jadi jangan pernah menyanyiakan kasih Tuhan itu jangan pernah menyanyiakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara karena Tuhan Yesus senantiasa ada untuk saudara baik saudara senang baik saudara sedih dalam keadaan apapun ya Tuhan tetap berada di pihak saudara kadangkala kita kadangkala saudara yang tidak mau menghampiri Tuhan ya jadi mari saudara hampiri Tuhan melalui peman Tuhan setiap hari saudara yang terkasih dalam Tuhan seperti ada lagu ya lagu penyembahan kita ya kalau saudara yang ada yang masih ingat ya setiap janji Tuhan itu kusimpan di dalam hatiku janji Tuhan itu saudara ini permantuhan ada di dalam permantuhan janji janji Tuhan itu tidak ada dimana-mana mungkin janji manusia kita tidak boleh pegang janji cowok kita janji pacar kita kita tidak bisa pegang bahkan suami bahkan istri kita janjinya juga tidak bisa kita pegang janji mereka itu lebay katanya bahasa kerennya janji lebay jadi kalau janji Tuhan itu hanya ya dan amen saudara wah ya jadi saudara harus tidak menyanyiakan itu jadi saudara mau bernyanyi dengan saya saat ini lagunya setiap janji Tuhan kusimpan di dalam hatiku ya jadi saudara boleh ikuti tidak ada musik ya saudara suaranya asli original tetapi apapun bersyukur saya masih punya suara ya puji Tuhan seperti saya katakan kita harus tetap bersyukur saudara hal sekecil apapun yang kita miliki hal sekecil apapun yang kita punya kita harus mengucap syukur jangan berumut bersungut sumut kalau saudara bersungut sumut itu artinya saudara tidak bersyukur jadi kita harus belajar bersyukur saudara saya bersyukur punya suara walaupun tidak cantik tidak bagus tetapi saya mau tapi saya ada hati untuk menyanyi karena talenta yang saya miliki juga sebenarnya ada pada menyanyi cuman suara saya saja tidak bagus saudara suara saya pas jadi suara suara 2 3 semua sama jadi maklum maklum ya saudara tetapi saudara jangan karena itu saudara alasan untuk tidak menguji Tuhan aku tidak menguji Tuhan suara aku tidak bagus suara aku tidak cantik suara aku tidak mudah kalau kita melihat seperti itu saudara sampai kapan kita mau bernyanyi bagi Tuhan sampai kapan kita mau memuji Tuhan enggak saudara tidak melihat keindahan suaramu saudara ya Tuhan melihat hati kita ini loh saudara hati kita yang rindu untuk datang menguji Tuhan datang menghampiri Tuhan ya oke kita akan bernyanyi bagi Tuhan ya boleh ikuti yang di rumah kita bersama sama bernyanyi ya biar jangan terlalu tegang suasananya ya kita relax relaxkan sedikit ya saya juga mau relax juga lah sebab saudara ya saudara juga harus maklum bahwa saya ini bukan hamba Tuhan saya bukan seorang pastor bahkan saya bukan orang yang dikatakan pernah masuk ke sekolah teologi ya tidak saudara ya saya saya hanya sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja yang biasa saja jadi kalau saya bisa saudara juga bisa kita semua bisa jadi ibaratnya kalau di Malaysia semua boleh ya jadi harus karena semuanya boleh dimana kalau ada kemauan saudara ya kalau ada kemauan kalau kita boleh juga kalau tidak ada kemauan ya sama doang sama aja ya kan jadi kalau kita ada kemauan pasti boleh ya itu tadi kuncinya ya saudara kita nyanyi dulu saudara terima kasih buat kasih setiamu penyertaanmu sempurna janjimu tak pernah terlambat menolongku terima kasih Tuhan terima kasih ku ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku ku amin halilu ya ya kita harus berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan itu senantiasa tak pernah terlambat untuk menolong kita saudara tak pernah terlambat Tuhan untuk mengkendulikan kita ya saudara yang terkasih dalam Tuhan kenapa kita harus naik ke level yang lebih tinggi ya kita harus punya komitmen agar semua itu boleh terjadi di dalam hidup kita agar kita naik ke level demi level saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya untuk kita naik ke tempat yang lebih tinggi itu harus kita harus menghadapi masa-masa penuaian jiwa-jiwa besar-besaran kita saat ini menghadapi penuaian jiwa besar-besaran saudara yang kedua kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus saudara percaya kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat lagi jangan saudara katakan dari dulu juga Tuhan mau datang gak datang datang kok gak datang datangnya ya saudara jangan berkata seperti itu beriman Tuhan berkata Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri di malam hari saudara tahu pencuri di malam hari artinya kalau pencuri di malam hari gak ada orang tahu semua pada waktu itu kita sedang tidur nyonyak kenapa gak pada siang hari dikatakan ditulis di dalam firman Tuhan ini pencuri dan Yesus datang seperti pencuri di siang hari gak nyambung ya saudara gak nyambung tapi Tuhan Yesus datang seperti pencuri di tengah malam itu saudara nanti saudara boleh cek ya firman Tuhan dimana itu tertulis nanti saya cek bagi saudara dan saudara ya Yesus yang Yesus itu dimana Yesus akan datang kedua kali ya dimana Tuhan mau kita tidak bercacat jela ya tidak bercacat jela di hadapan Tuhan ya di wayu 4 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di syurga dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangka kalah katanya naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini segera aku dikuasai saudara yang terkasih di dalam Tuhan saudara harus bersiap-siap untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus ya jadi pada dikuasai oleh roh maka segera aku dikuasai oleh roh roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melindungi tahta itu hilang-hulang bagaikan jambrut rupanya saudaraku saya aja gak pernah melihat permata-permata yang disebutkan permantuan ini saudara kalau mungkin kita melihat wow betapa indahnya kita boleh bayangkan kadang-kadang permata tiruan aja kita lihat wow sangat cantik sangat indah kita katakan apalagi yang ini saudara permata-permata ini yang dikatakan di permantuan ada permata yaspis ada permata jambrut bagaimana bagaimana keindahan permata itu rasanya jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk naik ke dalam level iman yang tinggi saudara tentunya ingin naik kalau saudara ingin naik ke level iman yang lebih tinggi ada komitmen paling yang harus diperhatikan komitmen penting yang harus kita perhatikan saudara satu memiliki hati yang suci dan murni semua sudah memiliki hati yang suci dan murni belum kalau saya sih boleh katakan belum belum menjamin jadi di amsal 4 ayat 23 saudara ya permantuan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan hati kita hati kita memancarkan kehidupan saudara karena itu kita harus menjaga hati kita agar kita memiliki hati yang suci dan murni yaitu tadi agar kita boleh naik ke level yang lebih tinggi kita harus mempunyai komitmen satu memiliki hati yang suci dan murni saudaraku jadi saudara harus ingat itu ya di dalam amsal 4 ayat 23 itu jikalau kita dari hati kita ini saudara terpancar kehidupan ya di amsal 4 ayat 23 jadi ada tujuh hal yang menyebabkan hati kita menjadi kotor dan tidak murni ya kadang-kadang kenapa kita tidak boleh menjaga hati kita seperti yang dikatakan di firman Tuhan amsal 4 ayat 23 itu saudaraku ya kenapa pertama satu hati kita itu dirusaki oleh iri hati kita ya di hati kita ini ada iri hati kedua menuruti kedagingan saudara menuruti kedagingan dunia ya ketiga ambius ambius ambisi secara pribadi keempat motivasi tertentu atau motivasi negatif takut selama takut saudara keenam membenarkan diri sendiri ya maksudnya selalu memuji diri sendiri selalu tujuh mementingkan diri sendiri itu tadi saudara yang merusak hati kita ya yang merusak hati kita ini sehingga tidak memancar kehidupan melalui hati kita ini ya itu tadi sumber-sumbernya yang saya sebutkan satu sampai tujuh tadi saudara ya yaitu diri hati menuruti kedagingan ambisi pribadi motivasi tertentu takut membenarkan diri sendiri mementingkan diri sendiri saudara jadi tidak memancarkan firman Tuhan yang ada di Amsal 4 ayat 23 tadi jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita harus tinggalkan semua itu ya tinggalkan buang dari hati kita semua segala yang boleh menggagalkan yang yang boleh membuat hati kita ini kotor ya saudara itu harus kita buang semua itu ya yang kedua saudara yang terkasih dalam Tuhan kita dituntut semakin serupa dengan gambaran Tuhan yang yang ketiga makin intim dengan Tuhan maksudnya intim itu bukan dalam dikategori dari kategori kan bagi orang yang berpasangan itu saja saudara ya intim maksudnya kita semakin dekat dengan Tuhan kalau kita semakin dekat dengan Tuhan bagaimana saudara ya ini kita harus nantiasa membaca berhubungan menemukan di mana kita harus menghadapi biar kita serupa dengan keberan Allah karena apa maksudnya intim itu bukan dalam dikategori dari kategori kan bagi orang yang berpasangan itu saja saudara ya intim maksudnya kita semakin dekat dengan Tuhan kalau kita semakin dekat dengan Tuhan bagaimana sebenarnya ini kita harus nantiasa membaca berhubungan menemukan meneman Tuhan saudara ya kita harus menghadapi jika kita dekat dengan Allah jiwa kita akan tenang ada sebuah lagu yang mengandakan hanya dekat Allah ku kurang begitu ya saya tidak ingat lagi liriknya tetapi ya begitulah lebih kurang para makhluk saudara berkasih jadi itu tadi ya kita harus berhubungan intim dengan Tuhan saudara ku ya melalui tadi kita salah satunya contoh bagaimana kita berhubungan intim dengan Tuhan Tuhan melalui doa-doa kita ya melalui doa-doa kita ya doa-doa tidak boleh santai atau part time atau santai apalagi no time jangan saudara harusnya full time jadi kalau biasa over time karena kita bisa dipanggil Tuhan any time jadi doanya itu harus jangan sampai no time saudara jangan ya kalau kita mau berhubungan dekat dengan Tuhan kalau doamu saja no time untuk Tuhan bagaimana kamu berhubungan intim dengan Tuhan ya Tuhan dekat dengan orang yang suka mencari wajahnya Tuhan ya saudara ya jadi doa orang yang benar sangat besar kuasanya jika jika saudara datang kehadapan Tuhan dengan membawa segala pergumulan saudara saja beban saudara saja itu namanya saudara mengemis sama Tuhan masa di saat anda punya pergumulan saat anda punya masalah besar baru saudara mau datang kepada Tuhan jangan saudara ya jadi saudara boleh datang kepada Tuhan di saat saudara mau senang mau susah tetap datang kepada Tuhan tetap datang mengadu kepada Tuhan seperti yang saya katakan tadi doa tidak boleh santai tidak boleh part time apalagi santai apalagi no time langsung tidak boleh seharusnya saudara full time ya jadi kalau nanti bisa kalau bisa over time pun lagi bagus kalau doanya ya karena kita bisa dipanggil Tuhan nanti anytime kalau kita dipanggil Tuhan anytime juga bisa jadi kita harus full time ya saudara ya harusnya over time lagi bagus ya oke saudara terkasih dalam Tuhan yang ke empat kita harus makin dipenuhi roh kudus ya kalau kita mau mengalami naik level lebih tinggi lagi kita harus punya komitmen ya makin dipenuh roh kudus biar roh kudus dicurahkan di dalam hidup kita maksudnya yang terkasih di dalam Tuhan mari kita sebagai orang percaya belajar dari Tuhan Yesus ya karakter Tuhan Yesus itu sangat baik saudara sangat luar biasa sebab itu saya katakan kita adalah serupa segambar dengan alam jadi kalau karakter Tuhan Yesus itu luar biasa kita juga harus menjadi luar biasa jadi kalau Tuhan Yesus dibaptis kita juga harus dibaptis kita harus menyerahkan diri kita dibaptis saudara kan kita mau serupa dengan gambaran alam jadi kita harus juga dibaptis supaya kita penuh dengan roh kudus saudaraku jadi yang kelima makin atau lebih memperhatikan orang miskin memperhatikan orang miskin saudara kita buka dulu ayat firman Tuhan di lukas 6 ayat 38 ayat 38 begini firman Tuhan saya bacakan untuk saudara ibu bapak yang saya kasihi berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang tidak didapat tidak dipadatkan yang digoncangkan digoncang dan yang tumpah keluar dan dicurangkan ke dalam riba Allah sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada amin saudara jelas firman Tuhan pada hari saudara ya itu tadi ya di di lukas 6 ayat ke 38 firman Tuhan kita harus semakin atau lebih memperhatikan orang yang berkekurangan arti kata orang miskin kita harus memperhatikan orang-orang yang memerlukan uluran bantuan tangan kita saudara ya jadi firman hanya tahu menerima berkat saja saudara tapi kita juga harus berani memberkati kita harus berani menabur kalau sekarang mungkin kita menabur dulu menabur menabur suatu hari kamu akan menuai tidak mungkin kita menabur kita tidak menuai pastinya kalau kita menabur pasti kita menuai saudaraku yakinlah itu ya sebab di dalam firman Tuhan juga ada hukum tabur dan tuai seperti hukum dunia juga ada yaitu dikatakan hukum karma sama kalau di dalam Alkitab di dalam firman Tuhan yaitu hukum tabur dan tuai saudara jadi di Amsal 19 ayat 17 kita begini firman Tuhan saya bacakan untuk saudara yang ada di rumah siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiliki Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu wow saudara ternyata kalau kita berbuat baik atau berbelas kasihan kepada orang yang lemah kita memiliki Tuhan artinya Tuhan yang punya utang kepada kita wah luar biasa Tuhan boleh punya utang kepada anak nya nah itu saking luar biasanya firman Tuhan ini saudara jadi saudara harus ingat firman Tuhan itu di Lukas 6 ayat 38 berilah kamu akan dibeli suatu takaran yang baik yang dibalatkan sudah baik dibalatkan lagi digoncang dan yang tumpah keluar dan akan curahkan di dalam ribaan selanjutnya untuk boleh kita naik ke level lebih tinggi yaitu komitmen kita menjaga keseimbangan hidup keseimbangan hidup ya saudara kita harus menjaga keseimbangan hidup itu yang macam mana yang kita buka dulu di rumah 11 ayat 20 rumah 11 ayat 20 saudara jadi dilakukan berkerman berkomitmen dihadapan tetap setia maka hidup kita pasti dalam area berkat Tuhan dan dalam masa depan yang cerah ya saudara ya dan untuk tujuh yang terakhir kita harus menjadi saksinya Tuhan Yesus saudara dan saya harus menjadi saksinya Tuhan Yesus ya kemanapun saudara pergi kemanapun saudara melangkah Tuhan mau kita menjadi saksinya Tuhan ya pada pada waktu seperti ini ya ini waktunya penuayan jangan saudara kehilangan mahkota yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara tuailah tuailah jiwa-jiwa ya untuk kemuliaan bagi Tuhan ya Tuhan sangat rindu saudara mempunyai komitmen yang dimana Tuhan rindu kita semua mempunyai komitmen naik ini waktunya penuayan jangan saudari jangan saudara kehilangan mahkota nantinya ya yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya amin saudara jadi saudara harus belajar berkomitmen ya mungkin saudara punya komitmen di tahun ini ya untuk mempunyai rumah sendiri puji Tuhan itu harus dibawa di dalam doa ya tadi kita sudah jabarkannya harus juga mempunyai komitmen itu kita harus juga punya doa yang full time kalau boleh over time Yesus amin saudara untuk perempuan Tuhan saya percaya saudara semua diberkati mari kita berdoa untuk perempuan Tuhan ini supaya perempuan Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan saudara di dalam kehidupan siapapun saat ini yang mendengarkannya ya Bapak yang baik Bapak yang bertata di dalam kerajaan sorga terima kasih Tuhan untuk firman sebentar tadi yang sudah hambamu bawakan Tuhan Bapak biarlah segala firman yang hambamu taburkan itu Tuhan boleh tertanam di setiap hati yang mendengar tentunya firman ini menjadi luar biasa di dalam hidup mereka Tuhan mari Bapak berikan Tuhan roh kudus untuk mengartikan segala firman yang ada saat ini tertulis di hati mereka terima kasih Bapak yang baik kami tinggikan namamu kami muliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus Bapak yang senantiasa mengetahui apa yang mereka perlukan apa yang menjadi perkumulan mereka tambah memuserahkan segala mereka ke dalam tangan Tuhan terima kasih Bapak terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Alleluia Amen baiklah saudara yang terkasih sekian dulu sharing firman Tuhan saya hari ini saya percaya Anda sudah diberkati Tuhan sampai jumpa kembali di seri firman minggu depan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya ucapkan terima kasih banyak tentunya dimanapun saudara semuanya dalam keadaan baik dan sehat bye shalom Tuhan Yesus memberkati shalom